Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa kembali kita dalam program acara kisah teladan Dan hari ini di kesempatan kali ini kita akan mengisahkan kisah sahabat yang mulia Yang insyaallah setelah kita mendengarkannya kita akan mendapatkan sebuah keteladanan Yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari Dan di episode yang lalu kita telah menceritakan kisah sahabat yang mulia Yaitu Abdullah bin Masud Nah tapi kisahnya belum selesai Karena sesungguhnya kisah perjalanan hidup dari Abdullah bin Masud itu sangat panjang Namun kita akan ringkas ya di kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kembali lagi Kisah ringkasan dari Abdullah bin Masud Nah kalau kemarin kita sudah menceritakan bagaimana ya proses masuk Islamnya Abdullah bin Masud Ketika dia sedang mengguala kambing Kemudian dia bertemu dengan Rasulullah dengan Abu Bakar Melihat mujizat yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW Kemudian dia akhirnya masuk Islam Dan dia menjadi orang yang mengabdikan diri kepada Rasulullah SAW Dan dia adalah orang yang ilmunya sangat luar biasa Karena dimana Rasulullah SAW beliau Abdullah bin Masud Senantiasa mendampingi Rasulullah Hingga sampai ya ketika Umar bin Khotob mendengarkan ada orang di zamannya Yang mendiktikan Al-Quran secara langsung dari hafalannya Umar pun marah Tapi ketika mengetahui ternyata orang tersebut adalah Abdullah bin Masud Maka Umar pun meredah kemarahannya Dan dia ridoh terhadap perbuatan tersebut yang dilakukan oleh Abdullah bin Masud Pemirsa yang diramati Allah SWT Ilmu pengetahuan dari Abdullah bin Masud Berkaitan dengan Al-Quran Sangatlah tinggi Sampai-sampai Abdullah bin Masud Mencapai sebuah derajat yang sangat luar biasa Abdullah bin Masud mengatakan bahwasannya Wallahi demi Allah Sungguhnya aku mengetahui Kalau ada Al-Quran yang turun Ataupun ayat Al-Quran Sungguhnya aku mengetahui Dimana ayat Al-Quran itu turun Kapan dia turun Berkaitan dengan apa hukum tersebut Sesungguhnya Abdullah bin Masud pun mengetahuinya Bahkan kalau ada nih Aku mengetahui Ada orang yang lebih mengetahui tentang ayat Al-Quran Dan melebihiku Maka aku akan datang kemana saja Selama jaraknya itu masih bisa ditunggangi oleh unka Pemirsa yang diramati Allah SWT Luar biasa Abdullah bin Masud Hidup sampai di zaman Usman ibn Affan Nah Pada suatu hari nih Pemirsa Ketika Umar ibn Khattab Sedang berjalan Kemudian dia bertemu dengan Kofilah Musafir Yang sedang dalam perjalanan Kemudian Umar ibn Khattab pun Menyapa Rombongan musafir tersebut Assalamualaikum Waalaikumsalam Ini keadaannya masih gulap kulit Malam nih Umar ibn Khattab berjumpa dengan Kofilah Perjalanan tadi Kemudian Umar pun Bertanya kepada Rombongan perjalanan musafir tadi Hendak kemanakah Kalian akan menuju Kemudian Seseorang pun menjawab Di antara mereka Kami hendak berangkat ke Baitullah Kami hendak berangkat menuju Ya Ke rumah Allah Yaitu Ka'bah Artinya mereka ingin melaksanakan ibadah umrah Adakah diantara kalian Ahli ilmu Kata Umar ibn Khattab Sesungguhnya aku ingin bertanya kepada Rombongan kalian ini Kepada Ahli ilmu yang ada Berada di rombongan kalian ini Kemudian ada Kalau gitu aku ingin bertanya Kepadanya Sampaikanlah Pertanyaanku Kepadanya Dan aku ingin mengetahui Jawabannya Kemudian Umar pun berkata Aku ingin bertanya Ayat apa dalam Al-Quran Yang paling agung Kemudian orang datang Oh Ayat Al-Quran yang paling agung Ah pergi Tanya Balik lagi Wahai Umar ibn Khattab Sungguhnya Beliau mengatakan Ayat yang paling agung Dalam Al-Quran adalah Ini dalam Al-Baqarah Ayat yang ke-255 Kemudian Tidak hanya sampai situ Umar ibn Khattab Pun melanjutkan Pertanyaan berikutnya Pertanyaanku Sampaikan kepadanya Umar bertanya Tanyakan kepada mereka Ayat Al-Quran apakah Yang paling bagus Kemudian Unyuk-unyuk Unyuk-unyuk Balik lagi Kemudian Kata Seorang tersebut Dia pun Menjawab Katanya Ayat Al-Quran yang paling bagus adalah Inna allaha ya'muru Bil'adli wal ihsan Wa itai Dil'kurbah Kata Orang tersebut Umar pun Nganggu-ngganggu Kemudian Bertanya lagi Umar bertanya lagi Tanyakan kepada mereka Ayat Al-Quran Abah yang paling mencakup Isinya Kemudian Unyuk-unyuk Unyuk-unyuk Balik lagi Dan menjawab lagi Katanya adalah Dan terus bertanya- 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 bertanya Akhirnya Umar ibn Khattopun Bertanya lagi kepada Kofilah Perjalanan menuju Baitullah Tadi Wahai Para musafir Benarkah diantara kalian Ada Abdullah bin Mas'ud Kemudian Orang tersebut mengatakan Ya Diantara mereka Diantara kami Ada Abdullah bin Mas'ud Ternyata benar Prediksi dari Umar ibn Khattop Karena hanya Abdullah bin Mas'ud lah Yang mampu menjawab pertanyaan dari Umar ibn Khattop Luar biasa Keilmuan Kefasihan Tingginya ilmu Abdullah bin Mas'ud Berkaitan dengan Al-Quran Sangat luar biasa Tak heranlah Kalau Rasulullah Memponis Ya mengatakan bahwasannya Kalau kalian Ingin Membaca Al-Quran Sebagaimana Al-Quran itu Diturunkan Hendaklah kalian Membacanya Seperti bacaan Abdullah bin Mas'ud Kata Rasulullah S.A.W Pemirsa yang Rahmatullah S.W.T Masih ada Kisah-kisah Dari Abdullah bin Mas'ud Insya Allah Akan kita kisahkan Setelah Jedak berikut ini S.A.W.T 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 Pemirsa Kita balik lagi Di acara kisah teladan Masih menceritakan tentang Kisah sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud Keilmuan yang sangat luar biasa Pemahamannya tentang Al-Quran yang sungguh-sungguh Di luar Apa ya Pengetahuan kita Di hidup orang Di zaman sekarang ini Abdullah bin Mas'ud Adalah seorang yang Zuhud Pemberani Dan juga Sangat luar biasa Memirsa Yang Rahmatullah S.A.W.T Ada kisah yang menarik Ketika Abdullah bin Mas'ud Di awal-awal Keislaman Para kaum muslimin Yang ketika itu Jumlahnya masih sedikit Ada kisah yang menarik Jadi ketika itu Para sahabat-sahabat Rasulullah ini Yang jumlahnya belum terlalu banyak Sedikit Itu sedang duduk Berkumpul Di antara mereka itu Duduklah Abdullah bin Mas'ud Yang masih muda ketika itu Kemudian mereka pun Mengobrol Berbicara Ini orang-orang Kapir Quraish ini Ini belum pernah Mendengarkan Al-Quran ini Makanya mereka ini Payah masuk Islam Payah untuk diajak Pengenlah ini Kalau bisa ini Di antara kita ini Ada yang datang Sama mereka Kemudian kita Bacakan Al-Quran Langsung Di hadapan mereka Biar mereka itu Mendengarkan Al-Quran Kemudian Abdullah bin Mas'ud pun Dengan gagah Beraninya Dan perkasa Yang mengucapkan Kalau begitu Biar Raku saja Biar Raku saja Yang akan membacakan Al-Quran Di hadapan orang-orang Kapir Quraish itu Kemudian para sahabat Oh Jangan Jangan Sampaian Kamu itu Orangnya apa ya Masih Apa Derajatmu itu Kalau di mata Orang-orang Kapir Quraish ini Itu gak ada apa-apanya Aku takut Nanti kamu bakalan Celaka Kata para sahabat Aku Kami ini Pengennya ini Ada orang yang Memiliki derajat Yang Apa ya Yang tinggi Di mata Orang Kapir Quraish Jadi mereka itu Gak berani Kalau mau Meeting Atau mau Mukul gitu kan Nengok orangnya Oh Ini yang Ngelindungi orang ini Kok bilanya ini Kok bilanya Terpandang ini Jadi gak berani Dipukul Gitu Nah kalau kamu Abdullah bin Mas'ud Kamu ini Bukan termasuk Pembesar Quraish Aku takut Nanti Makin celoko kamu Nah gitu Laki-laki Al-Pemirsa Tapi Udah gak apa-apa Akan tak lawan Tuh anti orang itu Pokoknya orang itu Gimana ceritanya Mereka itu Harus mendengarkan Al-Quran Unyuk-unyuk Jalan Pulang Langsung ke Masjidil Harum Yang ketika itu Masih banyak patung Amir Saya rahmatkan Allah Datang Abdullah bin Mas'ud Langsung berdiri Di Makom Ibrahim Wah itu kan Dekat Kaabah Ada Makom Ibrahim Tempat berdirinya Nabi Ibrahim Ketika membuat Kaabah Bersama Nabi Ismail Nah berdiri dia Nah disitu Banyak orang-orang Kaabir Quraish Pembesar-pembesar Kaabir Quraish Itu kumpul disitu Duduk-duduk Gitu kan Abdullah bin Mas'ud Berdiri Di Makom Ibrahim Dibacakan Yang Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim Ar-Rahman Dibaca dengan suara Yang Mardu Yang Bagus Nggak kayak suara saya Dengan Tajwid Yang Pas Pokoknya Top Markotop Menoleh Semua orang Kaabir Quraish Ke arahnya dia Sokut Apa yang dibacanya Ini kayak bacaan Yang dibaca Muhammad Kata orang Kaabir Quraish Ngamuk orang itu Langsung dipentongi Digebuki Si Abdullah bin Mas'ud Karena nengok Loh Bocahiki Rupanya ngomong Wani-wani Baca Apa yang disampaikan Oleh Muhammad Di hadapan kami Kurang ajar Kuih Bocah Kelepak Wah Wah Proyok Abdullah bin Mas'ud Digebuki Tenanglah Bonyok-bonyok Abdullah bin Mas'ud Unyuk-unyuk Balik Ketempat para sahabat Pas sahabat Melihat kondisi Abdullah bin Mas'ud Mengatakan Nah kan Bener kami bilang kan Kami takut Kalau sampai itu Bakalan celaka Kalau membacakan Al-Quran Di hadapan mereka Pemirsa yang diramati Allah SWT Bacaan yang padahal yang dibaca Surah Al-Rahman Al-Rahman Yang Maha Pengasih Al-Lama Al-Quran Yang telah mengajarkan Al-Quran Yang memberikan pengetahuan untuk mereka berbicara Menjelaskan Masya Allah Pak Adal Pak Adal Maknanya sangat luar biasa Dalam sekolah Al-Rahman tersebut Tapi orang Kapil Quraish Hatinya masih tertutupi Dengan rasa takasuk Rasa kebencian Kepada Rasulullah S.A.W Apalagi yang membacakannya adalah Abdullah bin Mas'ud Makanya ini pemirsa Yang diramati Allah SWT Abdullah bin Mas'ud Ketika itu langsung dikenal Orang Yang pertama kali Membacakan Al-Quran Di depan orang-orang Kapil Quraish Setelah Rasulullah S.A.W Itu adalah Abdullah bin Mas'ud Tapi Karena memang Derajat Abdullah bin Mas'ud Karena dia bukan dari pembesar Orang-orang Kapil Quraish Akhirnya apa? Bonyok Lebam-lebam Dikebuki sama orang-orang Kapil Kapil Quraish Nah Pemirsa yang diramati Allah SWT Begitulah Kisah keberanian Atau mungkin Kalau bahasa sayanya Ternekatan Dari Abdullah bin Mas'ud Ya Nekat berani Tapi memang ini adalah Sebuah keberanian Yang sangat luar biasa Kalau nekat itu kan Terpaksa terkadang Kalau ini Ini memang Keberani dia ini Bukan kucur-kucuran Bukan Ragu Tanpa ada rasa ragu Ketika sahabat Mengatakan Harus ada nih Diantara kita Yang mengucapkan Atau membacakan Al-Quran Di hadapan orang-orang Kapil Quraish Abdullah bin Mas'ud Dengan gagah berani Tanpa ragu Dampak bimbang Tanpa mikir Satu, dua, tiga Lup Dia langsung mengajukan diri Lakulah yang akan Membacakan Al-Quran Di hadapan orang-orang Kapil Quraish Berani dia Mirsa yang beramati Allah Masih banyak kisah dari Kisah kehidupan dari Abdullah bin Mas'ud Insya Allah Kita akan ceritakan Ceritanya kembali Setelah beberapa Jeddah berikut ini Terima kasih telah menonton! Pemirsa kita kembali lagi Di acara kisah teladan Masih menceritakan Tentang sahabat yang mulia Yaitu Abdullah bin Mas'ud Tadi kita sudah ceritakan Bagaimana keberanian Dari Abdullah bin Mas'ud Yang dia berani Datang di hadapan orang Kapil Quraish Untuk membacakan Al-Quran Di hadapan mereka Secara langsung Makanya Abdullah bin Mas'ud Yang disebutkan adalah Orang yang pertama kali Membacakan Al-Quran Di depan orang-orang Kapil Quraish Secara langsung Setelah Rasulullah S.A.W Walaupun akhirnya Dia bonyok dikebukin Walaupun masih dikebukin Tapi masih sekuat tenaga Dia membacakan Al-Quran Walaupun Tuh Bogeman Mampir ke PPPP-nya Tak bukan Mampir ke PPPP Dari Abdullah bin Mas'ud Ketika melihat Hal tersebut Para sahabat pun Nah Kan inilah hal yang Paling kutakuti Ketika Kalau kamu lah Yang membacakan Al-Quran Di hadapan Para orang Kapil Quraish Namun Dengan tegas Abdullah bin Mas'ud Mengatakan Sesungguhnya Aku tak merasa khawatir Terhadiriku Kalau kalian menginginkan Besok Untuk Aku membacakan Al-Quran Di hadapan mereka Nisya ya Insya Allah Aku akan membacakannya Besok hari Di Ya Hadapan para orang-orang Kapil Quraish Pemirsa yang Rahmatullah Subhanahu wa ta'ala Abdullah bin Mas'ud Seorang Pemberani Seorang yang Ilmunya Sangat tinggi Seorang yang Sangat paham Tentang Al-Quran Dimana Al-Quran Diturunkan Kapan diturunkan Untuk apa Diturunkan Berkaitan dengan Apa diturunkan Maka Abdullah bin Mas'ud Orang yang Paham Hal tersebut Sampai-sampai Kalau ada diantara Mereka Yang lebih Paham Tentang Al-Quran Maka Ia tak Ragu-ragu Untuk mendatanginya Dan untuk Belajar Tentang Al-Quran Tersebut Pemirsa Pemirsa yang Dramati Allah Subhanahu wa ta'ala Abdullah bin Mas'ud Hidup Sampai Di masa Usman bin Afan Ketika Abdullah bin Mas'ud Dalam keadaan sakit Dimana sakit tersebut Pemirsa Yang membuat Nyawa dari Abdullah bin Mas'ud Dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian Usman bin Afan Datang Untuk menjenguk Ya Abdullah bin Mas'ud Wai Abdullah bin Mas'ud Kata Usman bin Afan Apa sebenarnya Yang kau khawatirkan Kemudian Abdullah bin Mas'ud Menjawab Pertanyaan dari Usman bin Afan Sungguhnya Aku Khawatir akan Dosa-dosa Yang pernah ku buat Sahabat Yang mulia Sahabat Yang memiliki Ilmu pengetahuan Yang sangat luar biasa Sahabat Yang mendampingi Kehidupan Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Yang melayani Manusia terbaik Yang pernah Allah ciptakan Khawatir Akan dosanya Kemudian Usman bin Afan Pun bertanya Kembali Kepada Kepada Abdullah bin Mas'ud Wai Abdullah bin Mas'ud Jadi Apa yang kau harapkan Kemudian Abdullah bin Mas'ud Aku Mengharapkan Ridho dari Robku Pemirsa yang Dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Abdullah bin Mas'ud Masih mengharapkan Ridho Allah Subhanahu wa ta'ala Padahal sahabat-sahabat Yang mulia itu Pasti diridhoi Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Apalagi dia Yang selalu Mendampingi Rasulullah Sallallahu wa ta'ala Kemudian Abdullah bin Mas'ud Pun ditanyai Kembali Pada Usman bin Afan Wahai Abdullah bin Mas'ud Mau kau Harta yang selama ini Kau tolak Pemberian dari negara Atas pengabdianmu Terhadap negara Gajimu Selama ini Yang kau telah Mengabdikan dirimu juga Menghabiskan Waktumu Untuk Mengurusi Perkara umat ini Kemudian apa Kata Abdullah bin Mas'ud Untuk apa lagi Kalau tidak Untuk kamu Untuk anak-anak Keturunanmu Minimal Kata Usman bin Afan Enggak perlu Sesungguhnya Aku tidak Takut Terhadap Anak keturunanku Bakalan miskin Kata Abdullah bin Mas'ud Karena sesungguhnya Aku sendiri Yang pernah mendengar Rasulullah Sallallahu wa ta'ala Berkata Atau bersabda Barang siapa Yang setiap malam Membacakan surah al-wakiah Maka dia akan Dihindari dari Kemiskinan Kemudian Pemirsa yang Ramadhan Allah Subhanahu wa ta'ala Kata Abdullah bin Mas'ud Sesungguhnya Aku telah berwasiat Kepada anak keturunanku Untuk membacanya Agar kiranya Mereka jauh dari Kemiskinan Jadi aku tidak Perlu lagi Mewariskan harta-harta Benda Kepada Anak-anak keturunanku Tak lama kemudian Sahabat yang Yang mulia ini Abdullah bin Mas'ud Meninggal dunia Nyawanya dicabut Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan perantara Malaikat Pencabut nyawa Cabut nyawanya Akhirnya Orang yang Faham akan Al-Quran Faham akan Ilmu tentang Al-Quran Dicabut nyawa Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Meninggal Meninggal Ratusan Bahkan ribuan Banyak orang Yang mensolati Jenazah dari Abdullah bin Mas'ud Di antaranya Ada Az-Zubair bin Awam Yang ikut Mensolatkan Jenazah dari Abdullah bin Mas'ud Kemudian Abdullah bin Mas'ud pun Dia dikuburkan Di kuburan Baqi Yang ada di Madinah Pemirsa yang Terhamati Allah Subhanahu wa ta'ala Itulah Kisah Perjalanan Hidup Dari Abdullah bin Mas'ud Bagaimana Abdullah bin Mas'ud Termasuk adalah Orang-orang yang Pertama kali Masuk Islam Dia melihat Bagaimana Mujizat yang Allah Turunkan Langsung Kepada Rasulnya Muhammad S.A.W. Banyak Mujizat-mujizat Yang langsung Dia saksikan Melalui Mata Kepalanya Banyak Hal-hal Yang luar Biasa Ilmu Yang diajarkan Oleh Rasulullah Langsung Melihatnya Karena Abdullah bin Mas'ud Ikut Mendampingi Rasulullah S.A.W. Mengabdikan Dirinya Kepada Rasulullah S.A.W. Amir Sayyid Rahmatullah Subhanahu wa ta'ala Semoga Kita Kelak Di akhirat Dikumpulkan Oleh Rasulullah S.A.W. Dan juga Para sahabat-sahabat Rasulullah Yang Mereka Berjuang Mendampingi Rasulullah S.A.W. Untuk Menyebarkan Da'wah Kalimat La'ilaha Keseluruh Dunia Ini Dan Alhamdulillah Kita Masih Merasakan Nikmatnya Islam Alhamdulillah Amin Amin Alhamdulillah Wa R.A.W. 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 R.A.W.